bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam belajar Power BI Desktop ya kawan-kawan kali ini kita akan belajar mengenai apa itu Calculated Column untuk lebih gampang memahaminya saya akan menganalogikan apa yang akan kita pelajari di Power BI Desktop ini dengan Excel karena Excel cenderung lebih mudah di mengerti karena itu udah lama pelajari Excel baik langsung saja kita ke Excel ya ini adalah halaman Excel saya saya sudah membuat sebuah tabel di Excel saya yang berisi 1234 kolom yang kolom pertama isi nomor dan tanggal kemudian harga satuan dan kuantiti eh apa yang dimaksud Calculated Column adalah sebenarnya adalah kolom tambahan yang bisa kita nambahkan di yang mungkin kita biasa membuat tambahannya di Excel jadi jika di Excel kita biasa membuat sebuah kolom tambahan di sini hasil perkalian dari misalnya harga satuan dikali kan kuantiti mungkin di Excel kita bisa melakukan secara seriana dengan seperti ini misalnya grand total ya dan total kemudian kita bisa menambahkan formula di sini sama dengan harga satuan dikali kan kuantiti seperti ini dan kita tekan enter dan kita klik dan drag ke bawah seperti ini yang kita lakukan di sini adalah membuat sebuah kolom kalkulasi atau kolom tambahan untuk mengkalkulasi atau menghitung antara harga satuan yang dikatakan kuantiti nah yang dimaksud Calculated Column di Power BI adalah hal yang sama bagaimana cara kita menambahkan kolom bantu pada Power BI bag kita lanjut saja ke Power BI saya hapus dulu untuk kolom grand totalnya ya oke kita format dulu sebagai table agar lebih mudah dideteksi sama Power BI nya walaupun kita tidak convert ke tabel pun Power BI tetap bisa mendeteksi akan tetapi agar lebih mudah kita format dulu ke table ya kemudian saya pilih ini format as table metabla seri saya tentang kita kembali ke Power BI kita ini adalah laman Power BI saya saya klik sorry ini saya save dulu ya jadi file Excel nya biar bisa diimport saya save dulu saya kasih nama misalnya Calculated Column seperti ini ya saya taruh di desktop saya aja desktop saya klik shift baik kita sudah mempunyai file dengan nama Calculated Column kita close aja untuk Excel nya oke kita pergi ke Power BI lagi kita klik ke get data untuk mengimport data ya kemudian kita tunggu pop-up nya keluar ya sudah keluar pop-up nya karena kita ingin mengimport file dari Excel kita pilih Excel kemudian kita klik connect kita kita arahkan seperti biasa ke URL yang kita sudah tetapkan tadi yaitu di desktop kita pilih file yang barusan kita save yaitu Calculated Column saya klik kemudian saya klik Open oke kita tunggu sampai file yang muncul ya kita pilih untuk tabel one karena kita tadi sudah membuat sebuah tabel format di Excel kita kita centang untuk tabel one akan muncul previonya adalah tabel yang sudah kita buat tadi kita klik load saja langsung karena tidak tidak menginginkan editing dari tabel ini sebelum kita kita download langsung kita upload saja klik load Oke kita tunggu muncul di navigation pen di sini ya file sedang di load ya file sudah muncul di sebelah kanan dari jendela kita yaitu di navigation field ya karena kan ya dan eh sebelum kita menarik ke kanvas untuk menambahkan Calculated Column kita pergi dulu ke eh data view yaitu kita pergi ke sisi kiri dari kanvas kita yang pertama adalah report view dua adalah data view kita kisah pada data view nah ini adalah tampilan tampilan sudah kita import barusan nah untuk menambahkan eh nama kolom disini bagaimana caranya di for biaya untuk di Excel kita cukup mengklik di samping kanannya kemudian mengklik atau mengetik nama kolomnya sudah tercipta kolom tambahnya ya karena tapi di for biaya tidak semudah itu kita harus mengklik pada new column disini kita klik new column akan tercipta kolom tambahan nah untuk menambahkan eh nama kolom kita ganti saja disini nama kolomnya dengan apa yang kita mau atau kita bisa juga dengan mengklik kanan disini nanti kita klik kita pilih rename ya ya Sorry saya kembali ke home dulu ya kita ulang ya untuk Calculated Column sekitulah saya klik new column kemudian kita nama saja dengan apa tadi grand total ya kan kan ya grand total seperti ini oke kita tekan nanti saja maka kolom kita sudah tercipta dan memiliki nama grand total persis seperti yang sudah kita lakukan di Excel jadi dengan cara ini kita mengklik pada new column kita akan menambahkan kolom baru atau sering disebut Calculated Column di Power BI kenapa disebut Calculated Column karena nanti eh kolom-kolom ini akan kita isi dengan formula persis seperti yang kita lakukan di Excel akan tetapi jika kita lakukan di Excel kita bisa menuliskan langsung diesel seperti ini dan kita bisa merubah-rubah formulanya tiap sel tetapi tidak untuk Power BI Power BI satu formula akan berlaku pada semua row atau semua baris di tabel kita atau semua sel di grand total disini bagaimana cara masukkan eh rumusnya di Calculated kolom ini akan kita bahas pada pelajaran berikutnya kemudian tutorial kali ini bagaimana cara menambahkan Calculated Column di Power BI mudah-mudahan bisa dipahami tetap semangat untuk belajar Power BI oke terima kasih eh jangan lupa untuk subscribe eh saran masukkan hujatan silahkan di tulis aja di bawah kolom komentar video ini Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.